Benarkah video wanita ngaku mentana RT ungkap Ferdisen bobot batung dari mayat JAPUR BERITA ARTIS TERKINI JASTER Terlebih lagi dalam video tersebut diberikan narasi bahwa Ferdisen bobot memiliki ruang rahasia berisi patung yang dibuat dari mayat Tanya itu wanita itu juga mengklaim bahwa Ferdis Sambo mengikat Brigadir C sebelum ditembak Ada pula si wanita mengatakan bahwa anak Ferdis Sambo turut terlibat dalam kasus perkara itu Begini narasi yang dituliskan oleh wanita yang mengaku-ngaku jadi mentan ART Ferdis Sambo tersebut Apakah benar orang ini menurut kalian bagaimana guys? Stop Sambo, sudah banyak korban, orang yang tidak bersalah pun ikut terlibat Mengakulah besarkan hatimu, Tuhan tidak pernah tutup mata Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran suara.com, klaim wanita yang mengaku jadi mentan ART serta informasi Terkait ruang rahasia di rumah Ferdis Sambo tersebut adalah tidak benar Faktanya, kabar tersebut telah diminta langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo Irjen Dedi telah menyatakan secara tegas bahwa video wanita mentan ART dan adanya ruang rahasia tersebut merupakan hoax Lebih lanjut, Irjen Dedi menyampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil otopsi tim kedokteran Frensik Dinyatakan tak ada penyiksaan terhadap korban Brigadir C Pintu atau ruangan rahasia itu juga secara tegas diminta oleh Irjen Dedi Anggaklah hoax itu kan sudah disampaikan dokter forensik Enggak ada pintu rahasia, kata Kadifumas Polri, Irjen Dedi Prasetyo Berdasarkan penjelusuran di atas, maka kabar yang disebarkan oleh akun Eddoni Collection Soal mentan ART dan pintu rahasia Ferdis Sambo adalah salah Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori hoax Brigadir J Tergoki Putri dan Kuat Ma'ruz lakukan hubungan terlarang jadi motif pembunuhan Motif pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J hingga saat ini masih misterius Pengakuan yang baru diungkap Deoli Payumara yang mengaku mendapatkan informasi dari berada Richard Elvizer atau berada E Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J itu mencurigai hubungan terlarang yang terjadi antara istri dari Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruz sopirnya sekaligus asisten rumah tangga Kecurigaan berada E itu diungkapkan kepada Deoli Payumara saat Deoli Payumara masih menjadi kuasa hukum berada E Kecurigaan berada E adanya hubungan Putri Chandrawati dan Kuat bukan tanpa dasar Jadi berada E atau Eliezer ini kan bilang dan dia sudah merasakan Eliezer ngomong saya curiga bang itu si Kuat ada main sama Putri Oh pantas jawab saya kata Deoli Payumara di tayangan Tikiwan Jadi kata Deoli Payumara dugaan Kuat Ma'ruz Motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini Yang diketahui oleh Brigadir J saat di Magelang Jangan sampai nantinya motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang Gak ada itu bohong kalau itu Yang ada saat itu di Magelang Kuat dan Putri lagi making love Lalu ketahuan Yosua Makanya Yosua yang dikejar dan diinjar kata Deoli Payumara Analisa ini diperkuat fakta dimana saat dipergoki Brigadir J Putri Chandrawati Langsung menelpon berada E dan Brigadir J yang sedang mengetar bakanan ke anaknya Di sekolah Tarungan Nusantara sementara Kuat menelpon Ferdi Sambo Kuat dan Putri kata Deoli Payumara melakukan itu untuk membuat skenario Agar Ferdi Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J Jadi begitu ketahuan itu makanya Putri menelpon Brigadir J lewat berada E Sementara Kuat menelpon ke Sambo Tujuannya menyemakan persepsi mereka disana Begini-begini-begini agar hubungan Kuat dan Putri gak tercium Sambo Jadi seolah-olah Yosua pelaku pelecehannya Jadi Yosua ini adalah korban papar Deolipa Menurut Deolipa adanya dugaan hubungan asmara antara Kuat dan Putri terjadi Karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sampir Putri Chandrawati Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Ferdi Sambo masih AKBP Kuat ini kan orang dari Brebes ikut Sambo sejak AKBP disana katanya Deolipa menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan Bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati Membuat Ferdi Sambo murka dan juga marah Namanya Sambo psikopat dengan aduan seperti itu dari Kuat dan Putri Nah lernya tidak jalan dan merancang skenario sehingga Yosua jadi korban katanya Apalagi kata Deolipa selama ini Kuat iri kepada Brigadir J karena lebih dipercaya oleh Sambo Dan juga Putri Chandrawati untuk mengawal mereka Sementara Kuat yang merasa orang lama disana ingin berkuasa dan lebih dipercaya dari Yosua kata Deolipa Berkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Ferdi Sambo dan menghadirkan lima tersangka Deolipa menyatunya tidak akan menggunakan motif Yang direkonstruksi disana adalah terjadinya penembakan seperti yang ada di BAP dan melihat kesesuaiannya Antara keterangan lima tersangka Tapi tidak akan mengungkap motif kata Deolipa Menurutnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini motif tidak terlalu penting Yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan kelima tersangka Motif tidak terlalu penting tapi bisa ada untuk menguatkan Asal saja jangan sampai motifnya karena pelecehan Brigadir J ke Putri Karena itu sangat tidak mungkin kata Deolipa Justru kata Deolipa berdasar keterangan dan analis Sabarada E Motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila Yang dipergoki oleh Brigadir J Karena ketahuan Joshua pada akhirnya Joshua yang jadi korban Katanya Terkait dengan laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Candrawati Justru menurut Deolipa yang terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki oleh Brigadir J Yang terjadi sebenarnya itu justru sebaliknya Kuat membopong Putri tapi diketahui oleh Brigadir J Katanya karena tak ingin Brigadir J atau Joshua membocarkan kekambang Maka diketahui oleh Joshua ini oleh Putri dan juga kuat Papar Deolipa Sebelumnya Gadi Pumas Polri Irjen Devi Prasetyo mengatakan Para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J Terima kasih telah menonton!